A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajiib Bismillahirrahmanirrahim Itu ada Ya Allah Nengsi ngapain cantik Terima kasih Genteng Oke hai pemirsa Tunggu dulu kamera sampai ke sini Ya ini bukan Rina Noce tapi aku adalah Nengsi Nengsi mengucapkan selamat malam Balik lagi di 1001 Bakat Nengsi Boleh tepuk tangan kali Oke Ini adalah talk show untuk manusia-manusia yang lekat dengan bakat Jadi harus banyak banget bakatnya Kayak Nengsi ini kan bakatnya banyak Bisa nyanyi, bisa acting, bisa nari, bisa make up, bisa masak, bisa benerin Genteng Bisa benerin dengan air preon Eh itu kebanyakan itu Jadi ini sebenernya Nengsi Nengsi yang aku mau nanya Kenapa? Terima kasih Tau gak Arafah Apa? Jadi aku sama Novia itu pernah ketemu di tahun berapa waktu itu kita Dia masih kecil tau 2003 ya katanya Aku baru lahir 2002 Oh kamu lahir 2002 Iya Eh berarti kamu seumuran aku dong Iya betul Aku 2004 Tapi pasti kita sering dikiranya lebih tua ya dari pada umur kita Iya Tapi bedanya kamu sama dia apa? Apa? Kalau dia lahir dari kompetisi Kalau kamu lahir dari aku Hahaha Eh kamu kan Hahaha Oh enak banget ya lahirnya pake orang dalam ya Iya Tapi kalian tuh emang hebat banget ya Tapi kalian tuh emang hebat banget ya Tahun 2002 baru lahir Aku 2002 udah bingung nyari kerja Hahaha Tapi Novia waktu itu kita ketemu tahun 2008 apa 2000 berapa ya dulu kamu masih kecil Adalah Cili Dulu Iya Aku pernah jadi juri aku tuh pernah jadi jurinya Novia tau Iya Juri apa? Keren gak? Dulu pas aku masih 11 tahun ya Iya Di ajang kompetisi itu Terus Terina tuh kayak sempat aku ajak buat joget bareng gitu Iya bener Pas nyanyi lagu apa ya Kutakut mamaku marah Itu Kutakut papaku marah Kutakut mereka marah Karena terlambat sekolah Pecah dong pecah Uang jajat susah Senyum pun tak ada Lala La the la 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 Mama marah Hei si Bagus Bagus Iya keren kan Dan memang Novia ini selalu dari dulu sampe sekarang aku gak nyangka kalo ternyata sekarang dia bisa sehebat ini Keren banget Amin Dan bukan cuma jago nyanyi aja tapi dia gini 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 gimana maksudnya Dia ini anak pesantren kamu pesantren kan ya Iya dulu sempat pesantren Tahun Pas aku kelas satu SMP, MTS berarti. Kalau di pesantren kan biasanya... Berarti berapa tahun lalu ya? Itu berapa... ya sekitar lima, enam tahun yang lalu? Enam, tujuh. Eh enggak, kayaknya lebih deh. Yang bisa matematika hitungin dong, tolong ya. Kelamaan. Kamu pesantrennya tiga hari apa satu hari? Hah, pesantren, pesantren. Pesantren kilat, lu pesantren. Tapi Novi apa pesantren kilat? Waktu itu pesantrennya aku hampir setahun sih sebenernya. Setahun dia. Eh, tapi kamu enggak betah ya? Kamu cabut ya dari pesantren? Eh sebenernya aku tuh betah di pesantren. Cuman yaudah harus pindah aja karena ya harus apa namanya... Aku pindah sekolah ke Jakarta terus ikut dikontrakan sama salah satu manajemen gitu. Jadi aku stay di Jakarta. Karena stay di Jakarta bukan enggak betah kalau lu enggak betah. Ya kalau kamu emang kabur. Tapi yang aku bingungin, dia 11 tahun udah ikut kompetisi. Jadi kamu 11 tahun kagak ikut masak-masakan yang pakai daun gitu? Eh? Kamu enggak. Malam malam. Gue masak-masakan tamis daun umur 11 tahun. Dia udah merintis karir ya? Iya. Udah. Tapi Novia ini selain di pesantren kan juga belajar macem-macem kan di pesantren itu. Banyak salah satunya ngaji juga. Bisa ngaji dong. Bisa. Aku pernah dengar tau dia ngaji. Dan wow. Bagus banget ya. Boleh enggak sih? Boleh enggak sih? Boleh dicoba ya? Boleh dicoba? Tapi ini enggak nutup enggak apa-apa ya? Kenapa? Kita cuma coba sedikit aja. Sedikit? Sedikit? Boleh enggak sih? Sedikit ngaji. Eh gue enggak tahu loh yang tanggung jawab siapa nih nanti. Nanti kalau diprotes gimana? Enggak ya? Baca ini aja kali ya? Enggak. Kita niatnya baik ya. Kita niatnya baik. Coba. Alhamdulillah. Umm Aaudu bill lahy min ash schon Tomir rajeeounce oxy ayyuhal musjamil kubil leyl illa qaliila nishfahu awin qus minh qaliila auzid alayhi wa ratilil qur'an taratiila inna sanulki sebentar aku lupa sadaqallahul azim aku lupa suratnya ada berapa ayat yang ada berapa tinggal berapa ayat tadi pada itu adalah salah satu surat yang aku hafal di pas aku pesantren itu surah al muzamil tadi ada ayat yang sedikit yang lupa ya tapi it's okay yang penting aku ngedenger itu semua aduh merdu banget gak sih jadi tau gak aku tuh selalu ingat surat itu al muzamil karena kan itu tentang orang yang kayak apa ya kayak bangun gitu kan jadi dulu tuh aku inget banget di pesantren selalu dibangunin subuh setiap ramadhan tuh bukan setiap ramadhan juga tapi selalu dibangunin subuh terus pembina aku tuh selalu bilang ayo bangun bangun sholat sholat tidurnya nanti aja nanti akan tidur selamanya gitu jadi itu yang selalu aku inget teringat sampe sekarang aku ngafalin surat ini gitu luar biasa novia bahmin tapi selain novia ini aku masih punya satu temen lagi yang punya banyak bakat kalau temen yang dua ini kan emang bakatnya kalian bakatnya apa sih kayak bakat aku terpendam eh kependam banget gitu tapi kalau Arafah sama Halda ini memang setidaknya mereka rajin membaca ya bacanya ya baca situasi iya sama buku gambar tapi enapa anak-anak 枝 yang ini lagi aa Terima kasih.